Uni Eropa menyatakan bahwa Rusia bisa menjadi lebih berbahaya setelah Grup Wagner melakukan pemberontakan. Pertikaian antara Rusia dan Grup Wagner disinyalir menjadi indikator bahwa Presiden Vladimir Putin ternyata lebih lemah dari yang diperkirakan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borel pada puncak pertemuan Uni Eropa di Brussels pada Jumat 30 Juni 2023. Borel menduga Putin akan bersikap lebih tegas untuk mengembalikan citranya. Sementara sejumlah negara Uni Eropa yang berbatasan dengan Belarus menyuarakan kekhawatiran banyaknya pasukan Wagner yang bergabung dengan militer Rusia. Pasalnya kini pimpinan Grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, sedang berada di Belarus setelah Putin memberikan tawaran untuk bergabung dengan militer Rusia. Kekhawatiran disampaikan oleh Presiden Lituania, Gita Nasnauseda, Polandia, dan negara Uni Eropa lainnya. Meski demikian, sekjenator James Stoltenberg menyatakan, terlalu dini untuk menarik kesimpulan dari pemberontakan Wagner pada 24 Juni 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!